Tim Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi selasa malam mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir untuk menyelidiki kejadian dipulangkannya seorang pasien positif corona asal Kabupaten Tebo untuk isolasi di rumah. Ironisnya lagi, pemulangan dilakukan ketika pasien belum sembuh. Jajaran kepolisian daerah Jambi yang mendatangi rumah sakit di antaranya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol M. Yuda Setiabudi, Kanit Resbob Kompol Prio Purwanto dan anggota Buru Sergap serta tim identifikasi. Dari keterangan di Reserse Kriminal Umum Polda Jambi ketika ke rumah sakit pihaknya telah melakukan langkah-langkah pegusutan. Di antaranya memintai keterangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Dan dari keterangan Direktur Rumah Sakit, pemulangan pasien terjadi atas analisa medis dokter yang mendangani pasien. Berikut telewicara tim Liputan Jambi TV dengan di Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Dari keterangan penelitian Polda Jambi. Bukan yang pertama melakukan introdasi terhadap Direktur Rumah Sakit. Oh iya intinya sementara ini kenapa itu bisa terbuka kondisinya untuk dokter masyarakat untuk keunangan dari dokter masyarakat yang aku juga gak ngerti pengeluaran itu harus dikembangkan dokter masyarakat yang menyatakan bahwa dia sudah setelah dokter masyarakat gak tahu oh gak mau tahunya sore setelah ada rambai rambai itu kita kan juga melakukan pemiksaan dihadap perawat tapi perawannya yang gak sisi tapi kan sudah ganti jadi akan kita tidak lanjut di kemudian kita menayat dengan pas bagaimana mekanisme nya keluar itu ya kita intinya kita melakukan pemeriksaan lah bagaimana pasien itu bisa kemenangan tapi kalau biar rumah sakit kalau kepala rumah sakit gak tahu bang ya dia gak tahu yang bisa menentukan kapalnya iya sih kita kan tim masih melakukan serangkaian pengusutan guna menyikapi peristiwa yang meresahkan tersebut bila keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti cukup status pengusutan dipastikan akan ditingkatkan dan berujung kepada penerapan hukuman doli mawana jambi tv